Sebagaimana ulama juga berpendapat bahwa hadis itu meliputi sabda Nabi, kerbuatan, dan takrir atau ketetapan darinya. Sebahagiaan juga memberikan pengertian yang lebih luas tentang hadis yang meliputi tauli, takriri, wasfi, tarik, serta hamni Rasulullah SAW. Sementara Hasli As-Subuki itu sebagaimana yang diputuskan oleh Muhammad Syuhudi Ismail itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis ialah ilmu yang berkautan dengan hadis. Di kondisi tersebut dikemukakan mengingat ilmu yang bersangkut paut dengan hadis itu banyak-banyaknya. Jara ulama, ada yang menggunakan istilah bagi ilmu yang berkautan dengan hadis itu dengan ilmu hadis. Ada yang menamainya dengan ilmu isubil hadis. Ada yang menamainya dengan ilmu mustalahil hadis. Ada yang menamainya dengan ilmu mustalahil asar. Ada pula yang menamainya dengan nama ilmu mustalah ahlil hadis. Kesemuanya itu mengandung pengertian tentang apa masalah pokok yang dibahas dalam ilmu tersebut. Dengan demikian, apabila kedua kata tersebut dirangkaikan menjadi satu, diperoleh suatu pengertian bahwa ilmu al-hadis adalah suatu ilmu yang diperoleh, suatu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berkenan dengan sabda Nabi, perbuatan, dan takrirnya, atau ketetapannya. Bahkan juga termasuk sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian, disini juga ada perbedaan pandangan ulama tentang ulum al-hadis. Jika dikelusuri secara mendalam, tidak dijumpai pertentangan pendapat secara sebutikan diantar para ulama sebutkan masalah ulum al-hadis, baik itu ulama mutakatidin maupun ulama mutaafirin. Ulama mutakatidin misalnya menemukan bahwa yang menjadi tema pokok dalam pembahasan ulum al-hadis adalah kaedah-kaedah dalam mengetahui hal ikhwal, sanat, dan matan hadis. Sementara ulama mutakatidin tidak menjadikan definisi tersebut sebagaimana ulama mutakatidin, tetapi hanya menjadikan sebagai bagian pengertian dari salah satu cabang ulum al-hadis itu sendiri, yaitu ilmu hadis kirayah. Dari urayan tersebut dapat kita simpulkan bahwa baik ulama mutakatidin maupun ulama mutakatidin sepakat berpendapat bahwa pokok bahasan dalam ulum al-hadis, ulum al-hadis itu adalah seputar permasalahan tentang matan dan sanat hadis. Adapun perbedaannya tidak lain, itu dibuatkan karena di kalangan ulama mutakatidin. Seakhirin itu kemudian memunculkan suatu ilmu bari, yang berdiri sendiri dan mengkonsentrasikan pembahasannya terhadap suatu masalah tertentu, yakni bagaimana cara menerima. Bagaimana cara menerima, menyampaikan, memindahkan suatu hadis kepada orang lain. Kemudian ilmu-ilmu hadis ini dikenal dengan nama ilmu-ilmu riwayah hadis. Itu menurut dari Muta Akhirin. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang ulum al-hadis dari aspek epistemologis. Nah, di sini kan ditunjuk dari aspek epistemologis secara garis besar pembahasannya, itu membahas tentang cabang-cabang ulum al-hadis. Sebagaimana yang telah ditemukan di atas bahwa pembagian ilmu hadis itu menurut ulama Muta Akhirin, secara garis besarnya terbagi atas dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Ada pun pengertian dari ilmu hadis riwayah itu secara bahasa diartikan sebagai periwayatan atau cerita. Sedangkan menurut terminologi, itu yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang menurutkan segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sepatnya. Begitu juga yang menurutkan segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Jamhur ulama memberikan batasan tentang definisi ilmu hadis riwayah, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir-sabda Nabi, dan tabi'in muha'id riwayah, ilmu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah, bahasa sejarah yang datang dari Nabi Muhammad SAW, namanya kan sebagai-sebagian. Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah ini adalah pribadi Nabi dari suatu sabda, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Kemudian kita menurutkan ilmu hadis di raya. Nah, di sini juga ilmu hadis di raya, sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan hakikat, periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi. Baik syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan segala berkaitan dengannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami juga, bahwa objek pembahasan ilmu hadis di raya ini adalah keadaan para perawi dan marwinya. Keadaan para perawi meliputi baik yang menyangkut kebadinya, keadaan hafalannya, maupun yang menyangkut persambungan atau terpikusnya sadat. Sedangkan keadaan marwin yang dimaksud adalah sudut kesahihannya, kedaifan, serta sudut-sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan. Dengan kata lain bahwa objek dari pembahasan ilmu ini adalah keadaan matan, tanat, dan rawi hadis. Pada perkembangan berikutnya itu muncul berbagai macam cabang-cabang ilmu hadis lain, seperti yang pertama itu cabang-cabang ilmu hadis yang pokok-pembahasannya bertangkal pada sanat dan rawi. Yang antara lainnya ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para perawi dari golongan sahabat kabilin, sahabat kabilin, maupun dari angkatan sesudahnya. Kemudian, yang kedua itu ilmu tabaka al-ruwah. Kemudian yang pada hakikatnya ini, ilmu ini merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis. Maka tetapi karena bagian ini dipandang sebagai ilmu yang sangat penting, maka ilmu ini dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Dari penemannya saja dapat kita ketahui bahwa ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang keadaan rawi berdasarkan pengelompokan. Kedahan rawi-rawi tersebut secara tertentu. Kemudian, Habib Hasbi Asidiki juga memberikan definisi yang agak panjang tentang ilmu ini, yakni ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawihan. hadis dari segi mereka meriwayatkan hadis. Maka ilmu ini menerangkan keadaan-keadaan perawi. Hari kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, masa dia mulai mendengar hadis dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Negerinya, tempat kediamannya, perlawatan-perlawatannya, sejarah kedatangannya, ke tempat-tempat yang ditunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Itu yang menurut Hati Asadiki. Kemudian, selanjutnya itu, ada juga ilmu tarif rizal al-hadis. Yakni ilmu yang membahas tentang rawi yang menjadi sanat atau satu hadis. Mengenai tanggal lahirnya, silsila atau keturunannya, guru-guru yang pernah memberikan hadis kepadanya, jumlah hadis yang diriwayatkan, serta murid-murid yang pernah mengambil hadis daripadanya. Kemudian, menurut istilah ilmu hadis ini juga, kata ini bermakna, nampaknya, satu sifat pada perawi yang merusak keadilannya atau mencederai hafalannya yang karena wujur-wujatnya atau dipandang lemah wujatnya. Kemudian, kemudian, ada cabang selanjutnya, cabang yang kedua itu, cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya bertangkal pada matang, antara lain, yaitu yang pertama, ilmu korid al-hadis. Ini cabang-cabang yang pokok pembahasannya bertangkal pada matang. Ilmu korid al-hadis, ini ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz matan, lafaz-lafaz matan hadis yang sulit dipahami disebabkan karena lafaz tersebut sangat jarang sekali digunakan atau karena nilai sastranya yang sangat tinggi. Menurut riwayat, ulama yang mula-mula berusaha mengumpulkan lafaz-lafaz yang korid dari hadis-hadis adalah Abu Ubaidah Ibnu Makmar Ibnu Musaunnah Bapak pada tahun 210 Hidriyah dan Abu Hassan Al-Nadla Ibnu Syamil Al-Mazini. Kemudian, yang kedua itu tentang ilmu asbab urut al-hadis. Ilmu ini yang menerangkan tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya sebuah hadis. Ilmu ini sangat membantu dalam usaha memahami hadis secara sempurna. Sebagaimana hal dalam, sebagaimana halnya dengan asbah al-muzul dalam ulum-ulul Al-Quran dapat membantu untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran. Kemudian, yang ketiga itu ilmu Tawarik Al-Mutun. Ilmu ini menerangkan tentang kapan dan waktu apa suatu hadis itu disabdakan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ilmu ini juga sangat berguna sekali untuk mengetahui nasib dan masuknya suatu hadis. sehingga hadis yang dimanas itu diamalkan dan hadis yang dinas ditinggalkan. Kemudian, yang keempat itu ilmu nasib wa'al mansub. Ini ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang saling berlawanan atau pertentangan yang tidak mungkin dipertemukan atau dicocokkan dari segi hukumnya. Karena hadis yang satu menasak dan hadis yang lain itu dimansuk. Kemudian, yang kelima itu ilmu ilmu Talfiq Al-Hadis. Ini ilmu yang membahas tentang cara-cara mengumpulkan dua hadis atau lebih yang menurut lahirnya maknanya yang berlawanan. Ilmu ini juga dinamakan dengan ilmu musyikil Al-Hadis dan ikhtilaf Al-Hadis wa'al musyikiluhu. Kemudian, ada yang ketiga itu cabang ilmu hadis yang pokok-pokok bahasanya berpangkal pada sanat dan matanya. Cabangnya itu antara lain adalah ilmu Ilal Al-Hadis di mana ilmu ini menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi atau tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Ada pun pendapat lain yang mengatakan bahwa Ilal Hadis Ilal Hadis ini secara bahasa artinya penyakit sebab alasan atau halangan. Dengan demikian tidak ilalnya hadis tersebut berarti tidak berpenyakit. Tidak ada sebab yang melemahkannya dan menghalanginya. Sedangkan menurut istilah sendiri ilal adalah suatu sebab yang tidak nampak atau samar-samar yang mencacatkan kesahikan suatu hadis. Dengan demikian jika dikatakan hadis tersebut tidak berilal berarti hadis tersebut tidak memiliki cacat ada pun yang dimaksud samar-samar yaitu jika dilihat dari segi lahirnya hadis tersebut terlihat sahih. Kemudian yang cabang keduanya itu tentang ilmu Al-Fan Al-Fan yakni ilmu yang digunakan untuk mengetahui nama orang-orang yang disebut namanya di dalam matan atau di dalam sanat hadis. Misalnya di dalam sebuah hadis didapatkan hanya disebutkan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tidak dijelaskan siapa laki-laki tersebut. Demikian pula di dalam sanat disebutkan dari seorang laki-laki meriawayatkan dan seterusnya. Kemudian tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebutkan dalam matan atau sanat hadis yang masih samar-samar atau tersembunyi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu cabang yang ketiga itu tentang ilmu tashib wa'al-tahrif yakni ilmu yang menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titiknya. Menurut itu tashib berarti berubahnya suatu kalimat baik lafal ataupun maknanya di dalam suatu hadis menjadi suatu yang berbeda dari apa yang telah diriwayatkan perawi yang sikoh. ini sudah masuk di aksiologi Pak. Sekarang itu kita membahas tentang ilmu hadis dari aspek aksiologinya. Membahas ilmu hadis dari aspek aksiologinya tentunya kita tidak bisa lepas juga bahkan sangat erat kaitannya dengan pembahasan ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis diraya. Hal ini disebabkan karena kita ingin melihat manfaat atau faedah dari mempelajari ilmu ilmu tersebut. Secara garis besarnya itu tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis riwayat ialah untuk mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi Muhammad dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran beliau memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian sedangkan tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis diraya adalah untuk dapat mengetahui kualitas sebuah hadis apakah ia adalah hadis yang makbul atau dapat diterima atau merdut tolak baik dilihat dari sanat maupun dari matanya. dari aspek aksiologi nilai guna ilmu hadis merujuk kepada kedudukan hadis sebagai marjaiyah al-uliyah fi al-islam pada al-quran yaitu referensi atau acuan nilai yang tertinggi di dalam islam setelah al-quran kemudian kandungan pesan yang termuat dalam hadis menjadi landasan dan pedoman keyakinan hukum dan etika serta moralitas bagi kaum muslimin. Nilai guna ilmu hadis itu ada beberapa yang pertama itu untuk mengetahui hadis yang dapat diterima dalam rangka tiktok dan istibat dalam injitihad pada berbagai persoalan agama. Kemudian yang kedua itu menguatkan keyakinan akan hadis-hadis yang telah diverifikasi validitasnya sebagai sesuatu yang benar-benar berasal dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga itu sebagai keahlian metodologis bagi para pengkaji dan peneliti dalam menyeleksi riwayat-riwayat hadis dan informasi sejarah. Kemudian yang keempat itu menjaga originalitas ajaran Islam dari upaya penyelewengan dan perubahan melalui pemalsuan riwayat dan pengisipan ajaran. Kemudian yang terakhir itu nilai gunanya itu yang terakhir atau yang kelima itu menguasepadai daripada ancaman sanksi bertusta atas nama Nabi SAW dalam periwayatan hadis. Itu yang kelima. Sehingga dari beberapa manfaat dan faedah yang disebutkan di atas itu dapat disimpulkan bahwa manfaat mempelajari ilmu hadis diraya adalah untuk dapat mengetahui kualitas hadis apakah itu makbul atau merdut. Itu baik dilihat dari sudut sanat ataupun sesuai yang tadi saya sebutkan di awal. Sedangkan tujuan untuk mempelajari ilmu hadis diraya adalah sebagai bantuan pemelirahan terhadap hadis Nabi SAW agar tidak lenyap atau hilang serta terhindar dari kegeluan dan dalam proses periwayatan penulisan ataupun pembukannya seperti itu mungkin sampai di situ untuk penyampaian materi saya lebih dan kurangnya mohon dimahapkan saya kembalikan ke Pak Lada terima kasih terima kasih terima kasih yang tadi Umar sampaikan beberapa poin pada aspek ontologi epistemologi dan aksiologi pada aspek epistemologi Umar lebih banyak menjelaskan tentang pembagian atau macam-macam ilmu hadis baik dari aspek sanat maupun aspek matan bahkan ada ilmu hadis yang membahas kedua-duanya kemudian pada aspek aksiologi Umar juga sudah sangat jelas menyampaikan pada kita apa manfaat atau kegunaan dari mempelajari ilmu hadis ini mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan tanggapan nanti sisa tiga menit lagi akan hilang ini silahkan dulu yang ingin memulai teman-teman saya pak saya pak pertanyaan pak ujahidah ya bukan saya pak salma pak salma silahkan salma bismillah jadi pertanyaannya apakah mungkin dalam hal periwayatan misalnya sohi dalam sanat tapi doif dalam matan kemudian bagaimana kita menanggapi hal-hal tersebut ya saya kena dua pertanyaannya ya silahkan pak umar untuk memberikan tanggapan apa mungkin terjadi sanatnya sohi tapi matanya doi kalau terjadi seperti itu bagaimana kenal kenal bisa terjadi seperti itu oke baik seperti yang saya jelaskan baik seperti yang tadi saya jelaskan bahwa disini disinilah pulmul hadis kita bisa lihat dari aspek aspek epistemologisnya dari cabang-cabang beberapa cabang tadi yang saya sampaikan itu bisa jajak dari as dari segi apa namanya sahih dari segi matang tapi da'if dari segi sanatnya itu bisa saja terjadi bisa saja terjadi dan ketika terjadi seperti itu maka kita perlu melihat kembali bagaimana periwayatan-periwayatan hadis-hadis tersebut sebelumnya mungkin penyelesaan saya seperti itu mungkin bisa ditambahkan kalau masuk sekarang ya kajian hadis selama ini yang dilakukan oleh para ulama itu kajian hadis yang sangat sanat orientit orientasi sanat sehingga kalau sanatnya sudah sohi itu kemungkinannya matanya sohi bahkan Pak Suhudi Ismail Allahu Yerham itu menjadikan kesahian sanat sebagai titik tolak awal untuk menguji kesahian matan jadi Pak Suhudi itu membuat teori kesahian matan bahwa yang pertama kali dilihat untuk menentukan yang dihormat